Intro Ya Wersah kami kembali hadir ke hadapan Anda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengklaim sudah merampungkan 65% perbaikan di 7 sekolah di Kota Banjarmasin Hal ini disampaikan Nur Yadi usai rapat dengar pendapat di DPRD Kota Banjarmasin DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di ruang Komisi 4 belum lama tadi Dalam RDP ini Dinas Pendidikan diminta untuk melaporkan hasil kinerja dinas terkait perkembangan atau progres perbaikan sekolah di tahun 2023 Dari 7 sekolah yang didaftarkan dengan dana 50 miliar Dinas Pendidikan sudah mengerjakan setidaknya 65% Terima kasih juga karena semua pelaksanaan perbuatan sudah dilakukan Ya nanti dari sisi perbaikan, dari sisi perusahaan Tadi ada pertanganan bergerak dari anggota belai Beritam berapa lagi yang masih belum perusahaan sekolah yang masih belum berusahaan sekolah Sudah kami lakukan juga setelah ada 7 sekolah yang kami rehabilitasi tahun ini Ya tahun berikutnya ya hampir 65% lakukan berusahaan sekolah Dan perusahaan itu nah kami lakukan berusahaan Nah terkait tadi juga ada permintaan Pelaksanaan pembangunan visi, pembangunan halaman Dan juga jalan yang ada di Basri Repah Bahkan distrik optimis bisa menyelesaikan perbaikan di 7 sekolah dengan dana sisa yang ada Agar bisa mengajukan kembali anggaran perbaikan di tahun 2024 Wurtasiyah, Bacar TV Ya beresan informasi selanjutnya Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bacar Masin Kembali melepas seribuan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah kerja nyata di dua tempat Yakni di Kecematan Beruntung Baru dan Bumi Makbur Total ada 1.310 mahasiswa dari 12 program studi Yang melakukan KKN di semester genap tahun 2022-2023 tersebut Kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk kegiatan wajib intrakurricular dan dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi Program ini memandukan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Diikuti mahasiswa semester akhir secara berkelompok dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral Serta menjadi kesempatan menambah pengalaman untuk bermaur dengan masyarakat di Pelosok Desa Pelaksanaan KKN oleh UNISKA ini dibuka secara resmi rektor diwakili Ketua LPPN Ahmad Cailani Berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kamis 3 Agustus lalu Tahun ini ada 1.309 mahasiswa mengikuti KKN di Kecamatan Beruntung Baru dan disebar di 12 desa Dengan pendampingan oleh dosen pembimbing lapangan Menurut Wakil Rektor 4 UNISKA, Dr. Galuh Nasurullah Kartika Mayang Sari Ropam Berdasarkan implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program KKN diminta untuk membuat program kerja dalam menjawab permasalahan di desa Selain itu, Dr. Galuh berharap kepada peserta KKN untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat Lewat keilmuan yang dimiliki, guna bersama-sama memajukan pembangunan Ya, kita masih tematik dan wajib karena itu program MBKM ya Dengan program MBKM, jadi itu masih berjalan sampai sekarang ini Harapannya adalah mahasiswa dapat diterima oleh masyarakat dengan baik Mahasiswa dengan ilmunya yang di bangku sekolah, bangku perkuliahan ini tidak arogan Akan tetapi justru bersama masyarakat mereka membangun negeri ini Dan ilmunya bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi bersama-sama masyarakat memajukan bangsa dan negara Hal senada juga disampaikan kasih kesejahteraan sosial Kecamatan Beruntung Baru, Samsur Rejal Agar mahasiswa KKN UNISKA mampu memberikan manfaat dan hasil yang terbaik Untuk diimplementasikan kepada masyarakat desa Tanggapan saya dengan adanya KKN dari UNISKA ini sangat bermempat bagi warga kita di Kecamatan Beruntung Baru Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya KKN di Kecamatan Beruntung Baru dari UNISKA bisa dilanjutkan Jadi pesan-pesan kepada mahasiswa yang ber KKN bisa-bisalah berbaur dengan masyarakat Agar masyarakat bisa mencontoh yang terbaik apa yang diterapkan mahasiswa KKN Diingatkan menjaga adab dan perilaku bagi mahasiswa adalah penting Mengingat beberapa waktu lalu pernah viral kasus oknum peserta KKN Yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan diposting di media sosial Hingga berakhir dengan aksi pengusiran oleh masyarakat setempat Erwin Yudhan Wari Bajar TV Yang bisa informasi selanjutnya dalam rangka melestarikan dan mengembangkan dunia sanitari di daerah Serta memeriakan rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 73 tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menggelar Festival Karyatari Daerah 2023 Yang diikuti 11 Kabupaten Kota Pemukulan dan prosesi penyerahan piala bergilir Paman Birin Yang dilakukan lewat sajian tari bilah paring Dari sanggar seni Karamunting Hulu Sungai Selatan Sebagai pemandang pada tahun lalu Kepada Kabit Kebudayaan Distrikbut Kessel Rodati Hildayati Menendai dibukanya gelaran Festival Karyatari Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 Berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Sabtu 29 Juli 2023 Festival Karyatari Daerah merupakan program kerja rutin tahunan Dari bidang kebudayaan Distrikbut Kessel Dalam mengenalkan karyatari dari para seniman daerah kepada masyarakat Serta menjadi wadah dalam mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya di Banua Mewakili Gubernur Kessel, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prop Kessel Nurul Pajar Desira Menyampaikan apresiasi yang luar biasa Atas dilaksanakannya kegiatan ini dengan persiapan yang baik dan lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungannya terhadap kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan pembangunan budaya di Banua Serta menjadi wadah dalam melahirkan para seniman berprestasi Untuk dibawa ke tingkat nasional maupun internasional Ingin usaha berprestasi sekali Atau mengahirkan para penari-penari Baik penata tari maupun penata musik Yang dari produksi dari Banu Sata Maksudnya akan berprestasi kita harapkan juga ke tingkat nasional Nah itulah yang Dan juga selain itu tentu saja Menjadi bagian dari kita untuk melestarikan budaya Khususnya budaya tari yang ada di Kalimantan Selatan Baik yang tari klasik maupun juga untuk pengembangannya untuk tari-tari kreasi Ini menjadi sangat penting dalam melakukan Mengembangkan pembangunan budaya di Kalimantan Selatan Sementara itu menurut Kasih Kesenian Bidang Kebudayaan Di Sdikbud Kalsel, D. Sunjaya Adiyarso Para peserta diminta untuk menyajikan sebuah karya tari kreasi Dengan lakon cerita menyesuaikan pada tema yang telah ditentukan Untuk ditampilkan pada sebuah ekspresi ragam gerak Dan karya tersebut harus original atau belum pernah ditampilkan sebelumnya Untuk tahun ini, FKTD mengambil tema tentang legenda atau cerita rakyat Kalimantan Selatan Dan diikuti sebanyak 11 kabupaten kota Kecuali kota Banjarmasin dan kabupaten Tapin Yang absen tampil pada kali ini Itu sebenarnya dari kemenangan juri ya Tapi kalau secara gambaran pembangunan Mungkin yang benar-benar berjirikas Punya mematang lokal yang kental dari Kalimantan Selatan Yang sebenarnya itu yang mematang Ada ya yang sebetulnya Jadi yang dikreasi Yang itu benar-benar bergambar Karena akan jirikas dari Kalimantan Selatan Untuk tahun ini adalah temanya legenda Dari masing-masing kabupaten kota Itu yang kita angkat Selain memperebutkan tropi piala bergilir Pelakat penghargaan dan uang pembinaan Juara umum pada festival karya tari daerah ini Nantinya akan berkesempatan untuk mengikuti event-event Ataupun perlombaan serupa di tingkat nasional Erwin Yudhanuari, Banjar TV Yang mirsa banyak perempuan berprestasi Yang hingga kini masih berjibaku Menjalani kehidupan Di antaranya adalah perai emas lomba sepeda ontel cepat Atas nama dea dari Bajarmasi Memberikan apresiasi atas kerja kerasnya Dua tokoh Nadik Hayati dan Husnul Khair Bersilatur Rahbi sekaligus memberikan motivasi Inilah sosok Ardia Pramesti Putri Yang rajin membantu usaha orang tuanya Saat ditemui di Stan Anugrah 21 Di Alvin Food Square Kawasan Pekauman Banjarmasin Di tengah rutinitas latihan Sebagai atlet futsal dan cabang olahraga sepeda ontel cepat Ia tetap cekatan menyiapkan segala keperluan dagangan keluarganya Melihat kegigihan Ardia Salah satu penggiat UMKM Yang juga bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin Dan daerah pemilihan Banjarmasin Selatan Husnul Khair hadir bersilaturahmi Ditemani penggiat perempuan Yang juga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nanik Hayati Ardia banyak mendapat motivasi Agar terus berprestasi Selamat ya Sekali lagi saya sebagai Sama perempuan Teruk bangga ada prestasi Mungkin prestasi di tingkat nasional Membawa nama daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan Sekali lagi suara Mungkin ini sekedar ucapan kami Artinya atas nama prestasi dia Mohon diterima gitu kan Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para wanita Di kesempatan ini Husnul Khair turut memberikan apresiasi kepada Ardia Agar bisa terus menjadi inspirasi bagi kaum muda Termasuk kalangan perempuan Untuk terus mengukir karya Mengharumkan nama Banwa Alhamdulillah senang karena beliau yang memberi arahan ke saya Dengan senang hati Saya mengikuti beliau Dengan nasihat beliau Saya ikuti Alhamdulillah sampai ke tahap selanjutnya Semoga saya bisa membawakan lagi nama Banjarmasin atau Banwa Banyak keluarga lainnya yang turut berdatangan Memberikan dukungan untuk terus kemajuan Ardia Belum lagi sosok-sosok penggiat prestasi di luar sana Yang jarang terekspos Sehingga memerlukan dukungan dari banyak pihak Agar bersama memajukan nama daerah Ahmad Makhpur, Banjara TV Yang meresai informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Lintas Banwa Sepekan Edisi Minggu 6 Agustus 2023 Saya Avera Tundahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda Tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton